Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Hana dan Hani Nah di video kali ini saya akan membuat resep yang sangat-sangat hemat Ini adalah tempe gembos Modalnya cuma 1000 rupiah Jadinya itu jadi istimewa banget seperti ini Enak, lezat, bisa jadi lauk makan Pokoknya enak banget Saya aja kaget ya teman-temannya Nah kalian tonton videonya sampai habis ya Nah ini dia tempe gembosnya Nah ini satu batang Harganya 1000 rupiah Dan ini saya mau buka dulu Nah setelah dibuka seperti ini Nah tempe gembosnya itu seperti ini ya teman-teman ya Dan ini saya mau penyet-penyet Pakai ulekan ya seperti ini Kita penyet-penyet dulu Nah seperti ini aja sudah cukup ya teman-teman ya Nggak usah terlalu halus banget Nggak apa-apa Masih ada tekstur kasarnya Nggak apa-apa ya teman-teman ya Dan ini lanjut kita berikan tepung terigunya Saya pakai setengah centong Saya juga pakai tepung tapioca setengah centong Dan saya juga masukkan bumbunya Ini saya pakai kaldu sapi ya teman-teman ya Satu sendok teh Saya pakai bawang putih bubuk setengah sendok teh Lada bubuk seujung sendok Ini daun bawang ya teman-teman ya Satu batang Setelah itu saya lanjut aja campur-campur ya Saya udek-udek pakai tangan aja Nah seperti ini saya sudah cuci bersih ya tangan saya Nah ini kita uleni sampai dia kalis ya teman-teman ya Nah kalau sudah selesai kita adon Jangan lupa dicicipi ya teman-teman ya Kalau sudah pas baru kita bentuk ya teman-teman ya Nah ini saya berikan minyak goreng ya Supaya nggak lengket tangan saya Nah ini saya ambil sedikit adonan Lalu saya bentuk ya Saya bentuknya itu bulat-bulat seperti pergedel aja Kalau mau membentuknya sesuaikan dengan selera masing-masing ya Boleh memanjang Boleh bulat Atau sesuai dengan selera kalian lah masing-masing ya teman-teman ya Nah ini kita bentuk sampai adonannya habis ya teman-teman ya Nah ini dia sudah selesai saya bentuk semua Selanjutnya kita berikan tepung roti atau tepung panir Nah kita lumuri ya pakai tepung roti atau tepung panir seperti ini Nah ini agak kita tekan-tekan ya teman-teman ya Karena saya itu nggak menggunakan telur Jadi supaya lengket saya agak tekan-tekan ya Ke adonannya supaya Nanti kalau misalnya digoreng nggak lepas ya tepung rotinya Nah ini saya tekan-tekan seperti ini ya teman-teman Kalau kalian mau pakai telur nggak apa-apa ya teman-teman ya Lebih lengket lagi ya tepung rotinya Karena saya nggak pakai telur jadi saya tekan-tekan juga Ini lengket banget loh teman-teman Jadi tinggal milih ya teman-teman ya Kalau kalian mau pakai telur juga lebih lengket lagi Tapi tambah modal ya Tapi kalau nggak pakai telur ini juga lumayan ya teman-teman ya Ini lengket banget dan beneran Ini nggak lepas juga ya waktu digoreng Jadi lebih hemat ekonomis gitu ya teman-teman ya Dan ini sudah selesai saya bentuk semua Nah ini hasilnya cantik banget Nah ini juga bisa disimpan di kulkas ya teman-teman ya Dijadikan frozen food Kapanpun kalian mau bisa langsung digoreng ya teman-teman ya Ini tahan sampai 2 minggu atau 3 minggu ya Dan ini saya sudah panaskan minyak gorengnya Dan ini langsung aja saya masukkan cemilan tempe gembosnya Nah ini saya pakai api yang sedang aja ya teman-teman ya Supaya kematangannya itu sampai ke dalam Supaya lebih enak lagi Nah ini kita tunggu sampai warnanya itu kuning kecoklatan Jangan lupa juga dibalik ya teman-teman ya Ini bawahnya itu sudah kuning kecoklatan ya Seperti ini Lalu saya balik supaya matangnya merata Nah bagi teman-teman yang punya tempe gembos di rumah Ayo buat seperti ini Ini beneran enak banget Dibuat lauk enak banget Apalagi ada sambal gorengnya Wow Mantep banget teman-teman Masya Allah Ini enak banget Sampai saya itu kaget Anak-anak saya itu suka banget Nah ini ya teman-teman ya Warnanya itu sudah kuning kecoklatan seperti ini Dan ini sudah matang Lanjut aja saya angkat ya teman-teman ya Nah ini dia resepnya ya teman-teman ya Tempe gembosnya itu jadi istimewa banget Cantik banget seperti ini teman-teman Nah bagi kalian boleh coba Ini beneran enak banget Masya Allah Ini bisa jadi lauk makan yang sangat-sangat enak Bisa pakai sambal juga Bisa pakai saus seperti saya ini ya Saya mau makan pakai tempe gembos ini ya teman-teman ya Nah saya cicipi Rasanya beneran enak banget teman-teman pakai nasi Pakai sambal saus aja seperti ini Rasanya mantul banget Apalagi pakai sambal goreng gitu ya teman-teman ya Pokoknya ini mantep banget Rasanya itu lembut banget di dalam Krispi di luar Rasa tempenya itu unik banget teman-teman Kalian boleh coba di rumah teman-teman Beneran nih lezat banget Nah video kali ini sampai disini dulu ya teman-teman ya Mudah-mudahan bermanfaat Semoga saja kalian suka Jangan lupa dukungannya ya Untuk dapur Hana dan Hani Supaya lebih berkembang lagi ya channelnya Di subscribe, like, dan komen Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye semua Sehat selalu ya teman-teman ya See you Selamat menikmati ya teman-teman 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 ya teman 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 ya tem Terima kasih.